Tak mengherankan berbagai kasus terkait dengan narkoba membuat bangsa ini berada dalam kondisi darurat Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya menyasar kalangan pesohor Tetapi juga berbagai lapisan masyarakat dari beragam strata, profesi, dan status sosial serta di banyak tempat Persebaran narkoba di Indonesia juga perlu diperhatikan Beberapa jenis narkoba di Indonesia seperti ganja paling banyak dikonsumsi di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Maluku Pengguna ganja kebanyakan laki-laki terutama di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Lampung Selain itu, ekstasi banyak dikonsumsi di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat Dan sabu banyak dikonsumsi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur Dan dari keseluruhan, ganja masih menjadi jenis narkoba yang paling favorit bagi pekerjaan di Indonesia Penyalah gunaan narkoba dibagi atas empat kelompok Yang pertama, coba pakai Yaitu mereka yang menggunakan narkoba kurang dari lima kali dalam setahun terakhir dari saat survei Yang kedua, teratur pakai Yaitu mereka yang menggunakan narkoba sebanyak lima sampai empat puluh sembilan kali dalam setahun terakhir dari saat survei Yang ketiga, pecandu bukan suntik Yaitu mereka yang menggunakan narkoba lebih dari empat puluh sembilan kali dalam setahun dari saat survei Dan yang keempat, pecandu suntik Yaitu mereka yang menggunakan narkoba dengan cara suntik berapapun jumlahnya dalam setahun terakhir dari saat survei Hmm, apakah ada termasuk? Jika sudah terlanjur menggunakannya, marilah berhenti mulai dari sekarang Karena konsekuensi akibat penyalahgunaan narkoba sangatlah berbahaya Mereka yang menggunakan narkoba beresiko terkena berbagai penyakit Dari hasil survei, responden sebagai pengguna narkoba mengalami gangguan aktivitas fisik atau mental seperti 25% diantaranya mengalami kejiwaan atau depresi 16% diantaranya mengalami sakit paru-paru 15% diantaranya mengalami HIV AIDS 15% diantaranya mengalami sakit syaraf atau sedih Dan 9% diantaranya mengalami hepatitis C Menurut data survei Badan Narkotika Nasional tahun 2017 Jumlah penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pada 2017 Sebanyak 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun Dan, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia Proporsi penyalahgunaan narkoba terbesar berdasarkan kelompok adalah pekerja dengan 59% Dilanjutkan dengan pelajar dengan 24% Dan populasi umum dengan 17% dari 3.376.115 orang yang penyalahgunaan narkoba berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional tahun 2017 Dari jumlah tersebut, 72% diantaranya adalah laki-laki dan 28% diantaranya adalah perempuan Proporsi jumlah penyalahgunaan narkoba tahun 2017 berdasarkan tingkat ketergantungan 59,53% untuk coba pakai 27,25% untuk peratur pakai 14,49% untuk pecandu bukan suntik Dan 1,73% untuk pecandu suntik Dan, sekian videonya Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, share, or comment